Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tamu buat kue ombus-ombus Kasmedan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Didihkan air di dalam panci Masukkan 2 lembar daun pandan supaya hasil kuenya nanti wangi Siapkan serbet atau kain bersih Masukkan 250 gram tepung beras Saya gunakan tepung beras yang digiling di pasar ya Sebaiknya gunakan tepung beras yang digiling sendiri Bukan yang dibeli kemasan Supaya hasil kuenya lembab dan enak Nah, ini airnya sudah mendidih Lalu kukus tepung 40 menit menggunakan api sedang Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain bersih Setelah 40 menit dikukus Buka tutup kukusan Lalu keluarkan tepung dari kukusan Setelah dikukus seperti ini Tepungnya sudah mateng dan berasa lembab Selanjutnya ayat tepung Terima kasih telah menonton! Masukkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Pakai vanili bubuk jangan kebanyakan Nanti rasanya bisa pahit 5 sendok makan gula pasir Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 250 gram kelapa parut yang muda Ini yang biasa digunakan buat unti kelapa Gunakan bagian putihnya aja Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Kalau pakai kelapa parut yang setengah tua Atau yang tua nanti hasilnya seret ya Kering Jadi baiknya gunakan kelapa parut muda Nah ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya ini siap untuk dibungkus Sebelum menggunakan pisau dan telenan Saya sterilisasi dengan Smart Holder Stelializer dari StenCookware Smart Holder ini bisa buat Meletakkan telenan, gunting, dan sendok Dalam setiap pembelian Smart Holder Stelializer ini Kita akan mendapatkan Free 3 telenan cantik Ini saya letakkan Diamond Knife Set di dalamnya Jadi kelihatan lebih cantik Mau ngeletakin sendok juga boleh Selain disterilkan Telenan pisau atau sendok tadi Bisa juga dikeringkan disini ya Jadi ini multifungsi Potong-potong gula merah Untuk isian kue ombus-ombusnya Untuk memotong gula merahnya Saya gunakan Diamond Knife Set Dari StenCookware Pisaunya ini anti lengket Jadi saat memotong Yang dipotong itu gak lengket ya Di pisaunya Kualitasnya bagus banget Dan desainnya cantik Sebelumnya Sebelumnya Daunnya ini udah saya layukan Di atas api kecil Jadi setelah dilayukan Daunnya ini lebih mudah Untuk dibentuk Lipat daun Membentuk kerucut Untuk bentuk ombus-ombus Biasanya lebih panjang Dari kue bugis Untuk cara membungkusnya Sesuai selera Masukkan 1-2 sendok Makan adonan Kedalam daun Lalu buat lubang Di bagian tengahnya Masukkan gula merah Yang telah dipotong Kedalamnya Ini dimasukkan secukupnya Sesuai selera Lalu tutup gula merah Dengan adonan tepung beras Ini dirapikan Tekan perlahan dengan sendok Jangan menekan terlalu kuat Supaya gak terlalu padat Lalu lipat daun Sampai adonannya tertutup Untuk cara melipatnya bebas Boleh pakai cara masing-masing Yang penting adonannya tertutup Nah ini kalau gak mau dilipat Boleh ditusuk pakai lidi Ini saya lipat Supaya lebih rapi Ini saya gunting sedikit ujungnya Nah ini kalau mau di staples Juga boleh Saya selipkan ke bagian bawahnya Jadi dilipat seperti ini Jadi bentuknya lebih panjang Dari kue bugis Seperti ini Lakukan hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Gunting yang saya gunakan Gunting yang saya gunakan Ini juga bagian dari Diamond knif set Dari stand cookware Jadi setiap pembelian Diamond knif set itu Kita akan mendapatkan Empat macam pisau Satu gunting Dan satu pengasah Untuk pembelian Diamond knif set Dari stand cookware Bisa kunjungi Instagram stand cookware Atau klik link di deskripsi Di bawah judul video ini Untuk mengukus kue ombus-ombusnya Saya gunakan Platinum pressure wok Dari stand cookware Jadi ini panci semi presto Memasak 30% lebih cepat Terbuat dari Jerman teknologi Kualitasnya bagus banget ya Panci pengukusnya ini besar Muat masuk loyang Diameternya 32 cm Dan tingginya 10 cm Selain untuk mengukus Panci bagian bawahnya ini Bisa buat menumis Dan menggoreng Kualitasnya bagus Tebal dan berat Dan ini anti baret ya Di bagian bawah panci Ada induction bottomnya Sehingga menghasilkan Panas merata Ke segala arah Jadi hasil masakan Matang merata Untuk pembelian Platinum pressure wok ini Kunjungi Instagram Stand cookware Atau boleh klik link Di deskripsi Di bawah judul video ini Setelah adonan Selesai dibungkus semua Masukkan adonan Kedalam kukusan Satu resep ini Saya dapat 13 kue ombus-ombus Bisa lebih banyak Atau lebih sedikit Tergantung ukuran yang dibuat Sebelumnya Saya udah didihkan Air kukusannya Lalu ini dikukus 40 menit Menggunakan api sedang Jika menggunakan Tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan Dengan kain bersih Supaya uap air Nggak menetes Kedalam kukusan Setelah 40 menit Dikukus Buka tutup kukusan Ini kue ombus-ombusnya udah mateng Satu kue tradisional Dari Medan Kuenya ini wangi banget ya Wangi tepung beras Dan wangi dari daun pisangnya itu Berasa Untuk bagian dalamnya Bisa dilihat Gula merahnya lumer Kuenya ini lembut Dan empuk Jadi sebaiknya gunakan Kelapa parut yang muda ya Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kuenya lembut Dan empuk Manisnya pas Kerenis-kerenis Dari kelapa parutnya Ini enak banget ya Rasanya ngeprol Di mulut Manis Gurih Mantep Recommended Kalau dijual di pasar Biasanya penjualnya Bawa kukusan ke pasar Jadi ini dijual Dalam keadaan hangat ya Nah ini Kue ombus-ombus Yang saya buat Dari tepung beras kemasan Dia hasilnya Lebih padat Dan lebih kering Rasanya seret Dan berasa Kayak tepung mentah gitu Jadi sebaiknya Tepung beras yang digunakan itu Dari beras asli Yang digiling sendiri Supaya hasilnya Lebih lembab Dan ngeprol Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton